Nah, ya jadi yang disebut copywriting itu sebenarnya adalah semua tulisan yang mewakili produk atau jasa. Jangan sampai kita sebagai copywriter punya ego, aku bakal pakai kata-kata ini, karena menurut gue ini adalah kata-kata yang paling pas. Menurut gue kan. Padahal copywriting itu tujuan buat orang lain. Jadi orang lain lah yang, pendapat orang lain lah yang paling.